Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Muslim Dikisahkan ada seorang pemuda Madinah yang pekerjaannya sebagai penggali kubur Kisah seorang pemuda ini diambil dari kitab Mukashafa Al-Qulub Karangan Imam Al-Ghazali dan dalam kitab Duratun Nasihin Karya Usman bin Hasan bin Ahmad Asyakir Al-Kahu Bawiyi Pemuda ini gemar mencuri barang-barang berharga yang dikuburkan bersama maya Tindakan ini dilakukan ketika keluarga jenazah meninggalkan kuburan Suatu hari, ia melakukan perbuatan keji Hingga membuat Rasulullah marah dan mengusir pemuda tersebut Setelah Rasulullah mendengar pengakuan pemuda penggali kubur ini Atas apa yang sudah diperbuatnya Lantas, bagaimanakah kisah selanjutnya? Simak terus video ini Namun sebelum lanjut ke videonya silahkan tekan tombol subscribe Dan tombol lonceng di bawah ini sebagai bentuk dukungan kalian Agar channel ini tetap terus menyebarkan informasi seputar Islam Dan terima kasih untuk yang sudah subscribe Sahabat Muslim, pada suatu hari Pemuda penggali kubur ini menggali kubur untuk jenazah seorang gadis nan cantik jelita Begitu suasana sepi, ia menggali kembali kuburan gadis itu Ia ambil kain kafannya Matanya berminar melihat indahnya tubuh sang gadis Ia pun melampiaskan syahwatnya kepada mayat tersebut Usai menggauli mayat itu, pemuda ini sangat gelisah Ia merasa dikejar-kejar dosa Ia pun datang ke masjid Rasulullah di Madinah Di sana ia bertemu dengan Umar bin Khotob Rodilu Anhu Setelah mengucapkan salam kepada Umar Ia bertanya dengan cemas dan hati-hati Apa pendapat Anda jika ada seseorang yang berzina? Tanya pemuda itu Jika dia sudah menikah, ia dihukum rajam sampai mati Jika ia belum menikah, maka akan dicambuk seratus kali dan diusir dari kampung selama satu tahun Jawab Umar tegas Lalu, bagaimana jika seseorang itu menjinai mayat dan ia belum menikah? Tanya pemuda itu Sejurus kemudian Umar terdiam Buluk kuduknya berdiri mendengar pertanyaan pemuda tersebut Sungguh keterlaluan Saya tidak bisa membayangkan sebesar apa dosanya Siapa gerangan orang yang melakukan perbuatan keji seperti itu? Tanya Umar Gusar Saya sendiri, wahai Umar Apakah Allah masih mau mengampuni perbuatanku? Sang pemuda pun mulai bimbang Kemudian, direwetkan bahwa Umar bin Khotob menangis di depan pintu rumah Rasulullah SAW Mendengar suara Umar bin Khotob berada di luar Maka Rasulullah SAW segera keluar dan bertanya kepada Umar bin Khotob Wahai Umar, mengapa engkau menangis? Kemudian Umar menjawab Wahai Rasulullah, bersamaku ada seorang pemuda yang telah membuat hatiku sedih dengan tangisnya Kemudian Rasulullah memerintahkan Umar agar membawa masuk anak muda tersebut ke dalam Atas perintah tersebut, Umar bin Khotob lalu mengajak pemuda yang datang bersamanya Sambil keduanya tetap menangis Pemuda itu disuruh duduk di depan Rasulullah Dan Umar bin Khotob duduk di sebelahnya Rasulullah SAW kemudian bertanya Wahai pemuda, mengapa engkau menangis? Pemuda itu menjawab sambil tetap menangis Wahai Rasulullah, dosaku sangat besar dan aku takut Allah memurkaiku Apakah engkau telah menyukutkan Allah dengan sesuatu? Tanya baginda Nabi Tidak ya Rasulullah, sahut pemuda itu sambil tetap menangis Apakah engkau telah membunuh seseorang dengan alasan yang tidak benar? Rasulullah kembali bertanya Tidak ya Rasulullah, jawab pemuda itu sambil terus menangis Lalu Rasulullah bersabda, sungguh dosamu sebesar apapun Allah akan mengampunnya sekalipun memenuhi langit dan bumi Sungguh dosaku lebih besar dari itu ya Rasulullah Di pemuda itu, akhirnya Rasulullah mendesaknya Coba katakan dosa apa yang pernah engkau perbuat Sungguh saya malu untuk mengatakannya Jawab pemuda itu Jika tidak kamu katakan, maka dosa itu akan tetap membebani jiwamu Pujuk Rasulullah Pemuda itu terdiam Ia mulai memberanikan dirinya untuk mengatakan apa yang telah ia perbuat Tujuh tahun aku bekerja sebagai penggali kubur Suatu ketika ada mayat kaum ansor Ia masih gadis dan sangat cantik Secara diam-diam aku menggali kuburannya Lalu kubuka kain kafannya Awalnya aku ingin meninggalkannya Tetapi syahwatku bergelora Maka kulampiaskan syahwatku dengan menzinahi mayat itu sampai puas Setelah itu aku tinggalkan begitu saja Beberapa langkah aku hendak pergi meninggalkan kuburan itu Tiba-tiba mayat itu bangkit dan berkata Sungguh celaka engkau wahai pemuda Apakah engkau tidak malu kepada Tuhan yang kelak membalasmu di hari kiamat Pada saat semua orang dituntut balas Engkau membiarkan aku dalam keadaan telanjang Dan berhadas besar di hadapan Tuhanku Mendengar pengakuan pemuda ini Rasulullah SAW sangat marah Dan seketika itu berdiri dan berkata Wahai pemuda fasik Tempatmu memang pantas di neraka Keluarlah dari tempat ini Sang pemuda keluar dengan hati yang hancur Dan jiwa tak bersemangat Tak ada harapan baginya untuk mendapatkan pengampunan dari dosanya Sebenarnya ia ingin bertobat dengan sebenar-benarnya kepada Allah Dia terus melangkah tanpa tahu arah dan tujuannya Dabi ingin mendengar petunjuk langsung dari Allah Tentang peristiwa yang baru saja beliau dengarkan Di sisi lain Pemuda itu kemudian pergi menyendiri di dalam sebuah gua di gunung Di sana dia menangis Meminta ampunan kepada Allah Dia bersumpah tak akan keluar dari gua Sebelum Allah memaafkannya dan menyampaikan ampunannya itu lewat Rasulullah Setelah 40 hari Tubuh dan wajah pemuda itu berubah drastis Selama di dalam gua Dia hanya bertahan hidup dengan makanan yang dia temukan dalam gua Ia berdoa Ya Allah aku adalah hambamu yang telah berbuat dosa besar Sekarang aku datang ke pintumu Agar engkau berkenan menjadi penolongku di sisi kekasihmu Sungguh engkau maha pemurah kepada hamba-hambamu Dan tiada tersisa harapanku kecuali kepadamu Ya Allah ya Tuhanku Sedihlah menerima kehadiranku Kalau tidak datangkanlah apimu dari sisimu Dan bakarlah tubuhku dengan apimu di dunia Daripada engkau bakar tubuhku di akhirat nanti Bersama dengan itu Allah mengutus Malaikat Jibril Untuk menemui Rasulullah SAW Wahai Muhammad Allah menyampaikan salam kepadamu Dan Allah bertanya Apakah engkau yang menciptakan makhluk? Tanya Malaikat Jibril Allah menciptakan diriku dan semua makhluk Jawab Rasulullah Apakah engkau yang memberikan riski kepada mereka? Tanya Jibril Tidak Hanya Allah yang mampu memberikan riski kepada makhluknya Jawab Rasulullah Apakah engkau menerima taubat mereka Atau engkau yang menghukum mereka atas dosa-dosa mereka? Tanya Malaikat Jibril Maha suci Allah yang maha pemberi pengampunan Jawab Rasulullah Wahai Muhammad Allah berfirman Maafkanlah hambaku Karena aku telah mengampuninya Kata Malaikat Jibril Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji Atau menganiaya diri sendiri Mereka ingat akan Allah Lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu Sedang mereka mengetahui Kur'an Surat Al-Imran Ayat 135 Engkau adalah utusanku yang aku utus Sebagai rahmat untuk seluruh alam Maka jadilah kamu orang yang sayang menyayangi Pada semua orang yang berimat Menjadi penolong bagi orang-orang yang telah berdosa Dan memaafkan keterlanjuran dan kesalahan mereka Karena sesungguhnya aku telah mengampunkannya Menerima taubatnya dan dosanya Kemudian Rasulullah mengutus beberapa orang sahabat Maka mereka temui pemuda tersebut Lalu mereka membawa pemuda tersebut Berjumpa dengan Rasulullah Dan memberitahukan bahwa Allah telah mengampuni dosanya Dan menerima taubatnya Tak lama kemudian pemuda ini meninggal dunia Sahabat muslim Demikilah kisah pemuda penggali kubur Yang membuat Rasulullah marah sampai mengusirnya Karena telah melakukan perbuatan yang sangat keji Namun pemuda tersebut kemudian bersungguh-sungguh Meminta ampunan Allah SWT Hingga malaikat Jibril turun untuk menyampaikan pesan Kepada Rasulullah Bahwa Allah SWT telah menerima taubatnya Dan mengampuninya Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari kisah ini Amin ya rabbal alamin Sekian video kali ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya